Di episode kali ini saya akan membahas lebih detail sebenarnya pro dan kontra ataupun plus minusnya menggunakan operator sama enggak dan bener gak sih masih ada operator yang pengen bayar kita? Halo Sobat Cosplanner, kembali lagi bersama saya Ewan Candento di channel The Business Ghost. Ada nih, suka banyak yang DM, kok kira-kira gimana ya kalau misalkan saya mau masuk industri property cost tapi saya tuh pengennya tuh pakai operator manajemen biar bisa autopilot ya supaya bisa dapat garansi income jadi propertinya ini dibayarin sama si operator jadi kan kita bisa beli property cost tanpa modal kan soalnya kemarin itu saya sempat nih ikut satu seminar mentornya saranin seperti itu Nah, di episode kali ini saya akan membahas lebih detail sebenarnya pro dan kontra ataupun plus minusnya menggunakan operator sama enggak dan bener gak sih masih ada operator yang pengen bayar kita? Kalau menurut saya pribadi, kalau Anda sebagai Sobat Cosplanner yang mendapatkan operator yang pengen bayar gantung tadi saya saranin Anda ambil aja, kenapa? karena saat ini sangat sulit sekali mencari operator cost yang pengen kasih Anda fixed income bahkan ada beberapa yang kita ketemuin mereka udah gak berani kasih fixed income kenapa? karena memang sangat sulit untuk saat ini mereka mendapatkan pendanaan atau mendapatkan injek dana buat bakar duit untuk mengakusisi pesaing-pesaing mereka gitu jadi kalau Anda dapat yaudah Anda ambil aja, walaupun nih kebanyakan yang saya ketemuin mereka tuh berani ambil kalau property kita memang lokasinya prime banget jadi mereka tuh menganggap kayak, gue bayar lo seperti gue masang banner iklan di tempat yang mahal dibandingkan gue bayar jasa reklama untuk masang di tempat tersebut gitu nah, jadi kalau Sobat Cosplanner mendapatkan operator cost yang model seperti ini saran saya ambil aja langsung deh nah, cuman harus diperhatikan juga nih sebelum waktu tekan kontrak Anda harus baca dulu nih, klosal-klosal ataupun isi perjanjiannya kira-kira seperti apa karena saya banyak nih, dapat juga kebetulan kan kita juga ada operator cost ya kita dapat nih beberapa dari operator cost ekstra hangga sebelah nah, mereka tuh waktu pindah ternyata mereka dikenakan penalti karena kontraknya belum habis padahal selama berjalan itu gak sesuai karena banyak banget biaya-biaya yang sebenarnya tidak harus ditagikan ke si pemilik tapi ditagikan ke pemilik karena klosal perjanjian itu adalah mereka bayar final tapi semua biaya profesional dan perbaikan akan ditanggung oleh si pemilik nah, ini akan memberatkan sekali karena banyak banget saya lihat operator-operator cost itu yang kasih garansi income mereka tuh ibaratnya gini mereka tuh memperkosa si property costnya kalau istilah saya gitu, kenapa? jadi kamar cost itu walaupun rusak, udah deh dihajar aja terus sampai rusaknya itu udah parah akhirnya kontraknya selesai, dia kembaliin ke kita nah, kita waktu terima waduh, habis karena property yang tadi gak terurus tadi akhirnya banyak perbaikan jadi uang-uang yang tadi sudah kita terima semuanya akan habis akan habis untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang terjadi selama bekerjasama dengan operator sebelumnya nah, ini yang kita ini yang kita sangat prihatin dan sedih banget ngeliat teman-teman yang sebenarnya sangat suka industri di property cost ini akhirnya mengundurkan diri karena merasa, aduh, kok duit saya habis ya yang saya dapat cuma buat perbaikan akhirnya mereka mengeluh kalau bisnis cost itu gak bagus dan jelek padahal mereka salah di operator oke, nah menurut saya harus dipertimbangkan dulu karena bisa jadi awalnya Anda berpikir ini profit pas terakhir di pengembalian unit property Anda malah poncos Anda harus memperbaiki semuanya oke sekian dari saya Iwan Kenriato penghasilan aman pensiun nyaman see you invest your money not your time your business cost your business cost invest your money not your time premium oke selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.